Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya kembali bagikan template PPT minimalis. Template ini bisa kamu dapatkan secara gratis. Saya akan sebutkan kode downloadnya dalam video ini ya. Selain itu, saya akan menjelaskan sedikit cara mengubah template ini, seperti mengubah gambar, transisi, layout, dan juga cara mengubah warna templatenya. Template ini tersedia juga di Graphic Ripper ya, dengan jumlah 60 slide. Linknya juga ada di deskripsi. Oke guys, saya mulai. Pertama saya akan perlihatkan cara mengubah gambar pada template ini. Di slide pertama ini terdapat background gambar ya. Masuk di format background untuk mengganti gambarnya. Klik kanan, lalu format background. Klik insert di sini. Lalu pilih sumber gambarnya. Teman-teman bisa klik dua kali aja ya pada gambarnya untuk memilih. Oke, seperti itu ya jika mengganti background gambar. Kemudian di slide ini bukan background ya, tapi placeholder gambar. Cara pertama untuk menggantinya adalah dengan klik kanan pada gambarnya. Change picture. Saya akan pilih dari komputer saya ya. Teman-teman bisa pilih sumber gambar yang lain di bawah sini. Oke, pilih gambarnya seperti tadi. Klik dua kali aja ya untuk memilih. Setelah terganti, teman-teman bisa sesuaikan gambarnya dengan area placeholder. Masuk di picture format. Klik rock tool di sini. Lalu geser gambarnya ke area yang diinginkan. Seperti ini ya. Kemudian cara kedua, teman-teman bisa langsung menghapus gambarnya. Klik pada gambarnya. Lalu tekan delete pada keyboard. Dan klik icon gambar ini untuk memilih gambarnya. Hanya saja tidak tersedia pilihan untuk sumber gambar online ya. Oke, seperti itu. Sama dengan slide yang lain ya. Selanjutnya transisi. Di template ini hampir seluruh slide saya menggunakan transisi dynamic content ya. Satu baris terakhir di sini yang disebut transisi dynamic content ya. Link untuk video tentang transisi ini bisa teman-teman temukan di deskripsi. Kemudian untuk layout. Di sini terdapat 10 custom layout yang bisa teman-teman gunakan ya untuk membuat slide baru. Saya akan perlihatkan ya cara mengubah layout-layout ini. Jadi untuk mengubah layout-nya, teman-teman masuk di slide master. Masuk di menu view. Lalu slide master. Ini adalah area slide master. Di sini kamu bisa mengubah layout dari template ini ya. Lihat di sini kita bisa aktifkan save ini ya. Kalau di luar slide master, objek ini tidak akan bisa terselek. Untuk selengkapnya tentang slide master, link videonya ada di deskripsi ya. Di layout ini terdapat overlay ya. Ini adalah save yang dibuat transparan. Teman-teman bisa mengubah warnanya di format save ya. Oke, klik di sini untuk menutup slide master. Atau bisa juga langsung klik icon normal view di bawah sini ya. Template ini juga dilengkapi dengan slide number. Di sini ya. Jika misalkan teman-teman tidak ingin ada slide number di sini, teman-teman bisa menghilangkannya ya. Untuk itu kita juga perlu menyesuaikan sedikit ya di slide master. Masuk di slide master. Pergi ke master slide. Paling atas ya. Text di sini bisa dipindah ke bawah. Dan garisnya bisa dihapus. Tadi saya lupa ya menjelaskan cara ganti logonya. Jadi teman-teman harus menggantinya lewat master slide ini ya. Dengan begitu semua slide akan terpengaruh. Oke, sekarang ini saya pindah ke bawah ya. Kira-kira di sudut kanan bawah sini. Garisnya saya hapus. Slide number ini bisa dihapus, bisa juga tidak ya. Jangan lupa ganti logonya ya. Oke, sekarang close master view. Saya akan hilangin slide number-nya ya. Masuk di menu insert. Lalu klik ikon slide number di sini. Hilangi centang slide number. Terakhir klik apply to all. Oke, sekarang penomoran slide-nya telah hilang ya. Pada semua slide. Oke, terakhir saya akan menjelaskan bagaimana mengubah warna template-nya. Sebelum itu saya akan sebutkan kode download-nya ya. Silahkan dicatat. Kode download untuk template ini adalah ppt210280. Link untuk kehalaman download ada di deskripsi ya. Begitu pula dengan panduan teknis cara download-nya. Baik, saya lanjut. Masuk di menu design. Klik tanda panah di sini. Pilih colors. Lalu pilih varian warna yang tersedia di sini. Sekarang semua warna telah berubah ya. Mengikuti varian warna yang dipilih. Jika tidak ada warna yang cocok di sana, teman-teman bisa menambahkan warnanya ya. Silahkan tonton video saya sebelumnya tentang cara menambahkan custom color palette. Linknya ada di deskripsi. Baik, semoga templatenya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat kita pada salam.